Halo guys, girls, and everything in the skies in the world. Tampas satu ke satu di dalam rumahnya. Ayo. Oh, iya pak. Mohon maaf nih, mau... mau dobrak rumah, mau bahag rumah. Oh iya iya iya, iya pak. Ini pemirsa pagernya bagus, pagernya besi. Tuh, kalau kepala kita digiru di sini pasti sakit. Tuh, ini bagus ini modelnya. Yuk kita masuk. Nah, kita lihat rumahnya, nuansanya asri. Dan kita lihat, nah ini ada tempat sampah. Ini tempat sampahnya sangat nggak cocok ya, tapi menurut saya penataannya bagus. Tempat sampah itu memang harus taruh di sini. Ini ada galon. Kenapa namanya galon? Karena ini bisa diminum. Kalau nggak diminum namanya gal off. Ini siapa saya masuk? Iya pak, iya pak. Mas hidup ya? Hidup pak. Itu patung tadi. Maaf ya mas. Ini ada salah satu ruangan yang menjadi favorit dari rumah ini adalah. Ini adalah ruangan yang sangat favorit sekali. Kita lihat nuansanya berantakan ya. Ini kelihatan orang-orang di dalam sini, sepertinya dia mempunyai kepercayaan untuk memuja binatang ini ya. Ini ada binatang kambing yang ditanggung di sini. Terusak itu pak. Hah? Terusak? Kok kayak kambing ya? Ini katanya dipercaya untuk melindungi. Jadi sebetulnya fungsi security di sini nggak ada. Fungsinya adalah ini. Jadi kalau misalnya ada maling masuk, maka patungnya akan bunyi. Maling, maling, maling. Ada foto saya di sini. Kelihatan memang ini orang, memang, yang friends banget sama saya ya. Ya. Ini salah satu spot ruangan yang sangat favorit di tempat ini ya. Mewah sekali ruangan ini. Bagus nih. Nah, coba. Berisi ya, Pak. Oh, aneh ya. Dokter Boyke. Kenapa dokter? Apa-apa-apa? Ini aku terus. Mulai ya? Terusakasih ya, Pak. Terusakasih. Saya mau lihat-lihat lagi ke dalam. Nuansa rumah ini memang kelihatannya, apa auranya, aura... Aura-auran ya. Nah, nih. Ini salah satu spot juga yang menjadi daya tarik dari rumah ini adalah mesin. Mesinnya ini. Nah. Ini mesin. Nah. Jadi ini adalah mesin untuk membangkit tenaga listrik supaya kalau mati lampu ada mesin ini. Ini cocok sekali ya. Untuk nuansa rumah itu bagus. Kelihatan asri. Kemudian kita lihat ini ada. Nah. Ini adalah desain rumah yang yang mengedepankan nuansa Amerikan ya. Amerikan Toilet ya. Kita lihat. Nah. Ini ada ember hitam. Nah. Ini bagus sekali. Ini. Selain ini buat mandi. Ini juga bisa buat. Oh. 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 Nah. Bisa buat mic juga. Nah. Dan ini bedanya. Orang-orang kalau mau buang air disini biasanya. Begini. Tapi ini beda. Ini buang airnya nggak begitu. Tapi ini begini. Supaya kelihatannya. Munculnya bagus. Ini merupakan suatu kamar mandi yang menurut aku desainnya oke banget ya. Oke. Kalau begitu kita akan ke ruangan lain. Banyak sekali ruangan-ruangan favorit di rumah yang besar ini. Ini spot-spot yang sangat digemari oleh masyarakat. Ini sudah. Kawan mandi sudah. Coba kita ke bagian sana ya. Nah. Ini salah satu spot rumah yang asri. Kita lihat ya. Ini ada pipa ya. Ada pipa. Nah. Ini tangga ya. Tangga ini untuk naik gitu ke atas. Tapi kalau misalnya kita mau turun. Juga perlu tangga. Jadi tangga itu fungsinya bukan cuma naik. Tapi fungsinya naik turun. Ini merupakan salah satu titik sudut ruangan yang mewah menurut aku ya. Dan juga ada kita lihat paku nempel satu disini ya. Ini menandakan bahwa ini untuk mengusir roh-roh halus ya. Karena kalau kita tancapkan paku disini berarti temboknya bolong. Ini luar biasa. Oke kita review lagi yang lain ya. Luar biasa sekali. Ini rumahnya tuh penuh dengan desain-desain unik dan juga etnis ya kita lihat. Nah. Luar biasa. Ini musholahnya nuansanya. Musholahnya nuansa-nuansa pink ya. Kelihatannya ini memang. Tapi kayaknya itu bukan musholah. Oh ini tenda. Tenda. Banyak mungkin orang menyanyikan lagu tenda biru tapi ini tenda pink ya. Ini tendanya kembal. Ini luar biasa sekali. Bagus sudut ruangannya. Nah kita lihat. Nah ini ada tempat abu rokok ya. Jadi ini orang yang punya ini menandakan bahwa rumahnya itu ingin bersih ya. Biarin aja rumahnya bersih yang penting tempat abu rokoknya kotor gitu. Oke. Nah kemudian kita kesini. Ini. Anda bisa lihat. Sebuah rumah itu nilai kesejukan dalam rumah tersebut dinilai dari mana? Dinilai dari tempat anduk ya. Kita lihat. Ini anduknya pink. Dan ini ada sempak basah ya. Sempak basahnya nuansanya juga warna biru dongok ya. Ini menandakan bahwa sempak ini harus dikeringkan. Ini merupakan satu tempat yang menurut aku bagus. Kita perlu rumah ini mempunyai seperti ini. Jangan sampai rumah mewah tapi nggak punya tempat seperti ini. Oke. Kita lihat ke sini. Nah ini sebuah sudut yang menjadi favorit juga. Kita lihat. Ini adalah dulunya yang saya tahu sejarahnya bahwa tempat ini adalah tempat pesta pora ya. Ketika yang punya rumah berkumpul bersama teman-teman mereka mengadakan pesta di sini ya. Tapi karena kekecilan akhirnya nggak jadi sekarang dibikin untuk pesta semut di sini. Oke ya. Terima kasih. Nah itu sebuah review yang luar biasa dari titik-titik. Nah kita lihat di sana. Itu adalah post security. Post security. Jadi itu ada satu bangku di sana. Dan juga ada semacam kopi ya. Nah itu untuk security goib. Nah ini ada salah satu spot juga. Dimana yang punya rumah ini tuh kelihatannya suka paham memelihara binatang. Nah kita lihat di sini ada. Ini ada kandang tokek ya. Kita lihat ada dua. Ini kelihatannya memang burung tapi sebetulnya ini tokek yang kena ajab. Ini binatang yang langka sekali ya. Kalau begitu setelah saya membahas ini semua. Kelihatannya semua sudah kita bahas di titik-titik rumah ini. Di dobrak rumah antre taulani. Jadi orang-orang gerebek rumah kita dobrak rumah ya. Mungkin saat ini sekian dulu dari saya. Kita sudah mendobrak rumah salah satu artis di rumah ini. Bagaimana spot-spot ruangan yang begitu indah di desainnya. Jangan lupa subscribe. Taulani TV. Oke? Ketik loncengnya. Subscribe, like, share, and comment. Oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa lagi biasa. Sampai jumpa lagi biasa. Sampai jumpa lagi biasa. Tempi biasa tuakkkah? Apa juBS preparing perj이야 terakhirGambil webinar aku? Hai yang paling mempertwa pwadi. Itu perminta munculi mereka sendiri.